China pada Rabu 13 Januari telah mencatat lonjakan harian terbesar dalam kasus COVID-19 lebih dari 5 bulan. Lonjakan kasus terjadi ketika 4 kota diisolasi dan peningkatan pengujian dan tindakan lain yang bertujuan untuk mencegah gelombang infeksi lain dan ekonomi terbesar kedua di dunia itu tengah digencarkan. Sebagian besar pasien baru dilaporkan di dekat ibu kota Beijing. Tetapi data resmi menunjukkan pada hari Rabu, sebuah provinsi di timur laut China juga mengalami peningkatan kasus baru di tengah kebangkitan yang telah menyebabkan lebih dari 28 juta orang menjalani karantina rumah. Komisi Kesehatan Nasional dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa total 115 kasus baru yang dikonfirmasi dilaporkan di daratan dibandingkan dengan 55 kasus sehari sebelumnya. Ini merupakan kenaikan harian tertinggi sejak 30 Juli. Komisi tersebut mengatakan 107 kasus baru adalah infeksi lokal. Hebei, provinsi yang mengelilingi Beijing menyumbang 90 kasus. Sementara provinsi Heilongjiang Timur Laut melamporkan 16 kasus baru. Dari Hebei China, kontributor Nusantara TV melaporkan.